Setiap setu, selamat pagi rekan-rekan. Hari ini pada tanggal 30 November ya, 30 November hari Selasa 2021. Saya Cok Budiana Nindya Pemayun. Saya adalah staf dosen Institut Seni Indonesia dan Pasar. Hari ini saya meninjau, mengoreksi, dan berkonsultasi atau memberikan konsultasi terhadap mahasiswa saya yang mengikuti program MBKM. Yang diperlapkan di kampus untuk mahasiswa yang mengadakan tugas akhir. Hari ini saya bertemu dengan di Kutu Arya Santika ya, yang mengambil yaitu jurusan seni patung. Yang hari ini, kebetulan pada saat hari ini ya, mahasiswa sedang melakukan kegiatan menggarap patung ya, patung ini. Ini terbuat dari patung beton ya. Jadi, teknik ini yang digunakan oleh mahasiswa itu adalah teknik LAS ya, maksud teknik LAS, kemudian teknik LAS, dan teknik terakhir nanti akan dicet atau bagaimana lain. Ya, mungkin mahasiswa bisa diceritakan sedikit tentang apa konsep yang dipakai. Ini sudah konsep satu, baik itu kedua adalah bahan, material, dan ketiga teknik. Ya, nah disilakan singkat-singkat saja, lihat kamera. Konsep yang saya gunakan adalah Tengalau. Ya, Tengalau ya. Tengalau itu sejenis, apa namanya, alat bajak sawah ya. Tengalau adalah alat yang digunakan untuk mengeburkan tanah, untuk mengalirkan air. Terus, tekniknya ini apa yang dipakai? Ini palet. Teknik palet ya. Teknik palet yang didapat di Tugger Stone ini ya. Nah, kemudian ini faktum ini bahannya, bahan, kemen, kemen, hasil, dan besi ya. Sambil begini, nah, santai jangan tegang. Ini hanya, apa namanya, kondisi real di lapangan sehingga sebenarnya bisa melihat, apa namanya, kamera ya. Nah, kemudian, saya, ini ya, ini faktum, ini mahasiswa sudah mendapatkan pembelajarannya di kampus ya. Sambil begini, ya. Nah, saya akan mengembangkan ini, ya. Teknik itu, yang kita dapat, ya. Agak dekat sedikit nanti ya. Nanti mahasiswa akan mempraktekan. Kalau ini tekniknya begini, ya, ini, ya, bahan itu akan, apa namanya, cepat kering ya. Karena bahan ini adalah mil, ya. Mil, alat-alat yang digunakan, ini namanya, kalau sebenarnya cepat besar ya. Ini, namanya wajat besar. Kalau ini, palet, palet kecil ya. Nah, teknik pastoring, ya, nanti mahasiswa yang akan menerapkan, ya. Bisa dilihat, ini, kalau teknik di lapangan itu, kadang-kadang, supaya tidak boros terhadap bahan, itu teknik pastoring ini sangat penting sekali dipahami oleh orang-orang yang belajar di lapangan, sehingga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan atau keterampilan-keterampilan. Ya, nanti bisa dilihat ini teknik pastoringnya yang saya contohkan, ya. Nah, bahan itu, jadi dia harus diolah dulu, ya. Ya, mahasiswa bisa melihat, ya. Nah, ini, dia akan keluar saat lengket. Ya, kalau dia tidak diproses begini, nah, nanti pada saat menempel itu, dia akan, apa namanya, bergelombang, ya. Nah, ini ya, saya contohkan, ini dia dulu. Ini harus, harus cepat, ya. Nah, ini, dia langsung plep. Ya, ini cukup sekali aja. Nah, ini namanya teknik pastoring, ya. Pastoring. Nah, ini lagi. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, inilah teknik dasar atau keterampilan nanti ketika membuat petung-petung beton, ya. Nah, itu dari saya dulu koreksi, dari sisi bentuk, dan ini mahasiswa sudah bagus menerapkannya, karena ini waktu yang termatas, kemungkinan mahasiswa bisa buru-buru, ya. Nah, mahasiswa, sejarah ini ada pertanyaan dulu, ya. Nah, ya. Coba diterapkan teknik ini, ya. Kemudian setelah di-plestering ini, ini sudah baru nanti diperhatikan kuasnya, ya. Nah, ketika memperhatikan kuas, jadi kalau di-lapan itu kadang-kadang apa saja bisa dimanfaatkan, ya. Nah, ini, ya. Nah, ini. Dia harus, dia harus satu arah, dia. Satu arah ini, supaya bahan pertama itu dia nyambung, ya. Ya, bahan pertama. Nah, setelah dia setengah kering, baru dia, ya, tidak boleh dia begini, dia. Tidak boleh menyilang begini, karena apa? Kalau menyilang begini, saat lingketnya akan keluar. Ya, akan keluar, jadi dia akan tidak kuat kondusinya, ya. Jadi dia harus di, ini satu arah, ya, dengan tenaga yang tidak begitu tekan. Ya, kira-kira itu dulu dari saya. Silahkan mahasiswa dulu mempraktekannya. Ya, sebentar. Silahkan. sebagai bahan, apa namanya, koreksi, ya. Nah, teknik plastiknya diperhatikan, ya. Nah, hal-hal inilah yang menjadi, apa namanya, bahan pembelajaran ketika mahasiswa yang mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, yang diprogramkan di Institut Seni Indonesia Dimpasar, dapat memaksimalkan pengetahuannya secara real di lapangan. Ya, cukup dulu, Dupian. Ya, kita menghadap ke kamera. Ini dulu, ya. Itulah, apa namanya, sekilas dari diskusi kita dengan mahasiswa yang mengambil program seni patung, ya. Buat seni patung untuk tugas akhirnya, ya. Tugas akhirnya, semoga, bisa menyelesaikan sesuai dengan agendanya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ridstun, ya. Ketua Ketua Yase sebagai owner yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa Institut Seni Indonesia Dimpasar ke lapangan dalam penerapan-penerapan keilmuannya, sehingga memiliki nilai guna dan berguna bagi pengetahuannya dia ke depan dalam menjalani profesinya sebagai mahasiswa seni. Dia selesai nanti sebagai seorang seni untuk real di lapangan mengerjakan apa namanya, sesuai dengan kompetensinya di lapangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita selanjutnya akan ada program-program berikutnya terhadap mahasiswa-mahasiswa yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. dan jangan lupa subscribe di channel ini, ya. Saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa. Yang mungkin mahasiswa ada penyampaian karena tidak, ya. Nanti lain lagi itu lagi kita akan diskusi, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Semoga sukses. Dan terima kasih. Terima kasih.